Niat Koalisi Indonesia Maju atau KIM melanjutkan kerjasama dalam Pilkada 2024 masih belum sesuai dengan apa yang diekspektasikan. Koalisi Partai Pendukung Prabowo-Gibran itu masih tak satu suara dan masih tarik-menarik soal sosok calon kepala daerah yang akan diusung. Partai Golkar misalnya, mereka menginginkan mantan Gubernur Jabar Rituan Kamil maju di Pilkada Jawa Barat 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menjelaskan ada tiga faktor yang membuat partainya lebih condong mendorong RK maju di Pilkub Jabar. Pertama, RK memiliki tingkat keterpilihan yang tinggi di Jawa Barat dibanding di DKI Jakarta. Kedua, RK sudah membawa perubahan yang signifikan di Jabar. Untuk itu, program yang sebelumnya dijalankan perlu dilanjutkan. Apalagi penilaian masyarakat terhadap kepemimpinan RK di Jabar juga tinggi. Ketiga, persaingan di DKI Jakarta tinggi. Doli menjelaskan persaingan Pilkub DKI Jakarta kemungkinan akan tinggi. Meski peta politik jelang Pilkada masih dinamis, Golkar lebih memilih daerah yang memiliki peluang menang tinggi. Sekibigitu, sampai saat ini Golkar masih terus melakukan evaluasi hingga Juli 2024. Berbeda dengan Golkar, tiga partai anggota Koalisi Indonesia Maju, yaitu Gerindra, PAN, dan Demokrat, justru ngebek menginginkan Rituan Kamil agar dicalonkan sebagai cagup di Pilkada DKI Jakarta 2024. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibu Rohman, jika melihat dari gestur, Rituan Kamil lebih ingin maju di Jakarta ketimbang di Jawa Barat. Karena inilah Gerindra bakal merayu Golkar agar mau mencalonkan Rituan Kamil di Jakarta. Tak jauh berbeda, Partai Demokrat bahkan mengeklaim Rituan Kamil menjadi satu-satunya nama yang menguat untuk maju menjadi calon Jakarta I. Demokrat juga berharap bisa mengajukan kader internal sebagai bakal calon wakil gubernur. Adapun sejauh ini, RK masih memegang dua surat tugas untuk bertarung di Pilkada Jakarta dan di Jabar. Namun dalam pertimbangannya, Pilkada Jabar hanya diikuti sekitar 8 juta pemilih dan tidak ada pemilihan kepala daerah untuk kabupaten dan kota. Sementara itu, Pilkada Jabaran diikuti sekitar 36 juta pemilih dari 50 juta jiwa penduduk untuk Pilkada Serentak di 27 kabupaten dan kota. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!